Minangkabau adalah sebuah bangsa, negara federasi, negara yang berkonstitusi adat, jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara, bahkan menjelang kemerdekaan Indonesia. Satu etnis yang mendiami wilayah tengah Pulau Sumateraya itu, bernama Minangkabau, sudah mempunyai suatu masyarakat yang tersusun rapi tatanan adat di bawah pimpinan para penghulu suku. Susunan adat ini telah ada menjelang tiga abad sebelum masei, yang dibentuk oleh Datuk Katu Manggungang dan Datuk Parpatih Nansabatang. Raja tidak mutlak menembus dominasi para penghulu-penghulu dalam nagari, di mana penghulu berstatus-berstatus sebagai raja-raja kecil yang berkuasa penuh di wilayah hukumnya masing-masing. Rantau bara Joluhak berpenghulu, serta bentuk kerajaan lama yang tidak pernah ditemukan di belahan bumi manapun. Raja hanya berkuasa di wilayah rantau. Bentuk pemerintahan ini hanya ada di Minangkabau. Minangkabau merupakan salah satu etnis atau bangsa tertua di dunia. Merujuk pada peninggalan Megalitikum yang ditemukan di berbagai wilayah di Minangkabau. Salah satunya menhir di negari mahek 50 kota, sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau merupakan nomor satu terbesar di dunia. Menurut antropolog, sistem matrilineal merupakan sistem kekerabatan tertua di dunia sebelum ada sistem patrilineal. Sistem matrilineal di Minangkabau bersuku ke ibu bernasab ke bapak. Tidak semua orang bisa memahami sistem kekerabatan matrilineal yang ada di Minangkabau ini. Minangkabau banyak melahirkan raja-raja di Nusantara dan melahirkan berbagai suku di Nusantara sebagai berikut. Suku Andok Jami di Aceh, sebagian suku Kerinci di Jambi, suku Muko-Muko dan Pekal di Bengkulu, suku Talang Mamah dan Sakai di Riau Daratan, sebagian dari suku Mandailing di Sumatera Utara, suku Manggarai di Nusa Tengara Timun, sebagian dari suku Melayu Timur Pulau Sumatera, suku Melayu di Semenanjung Malaya, dan lain-lain. Jadi tidak benarlah jika Minangkabau dikelompokkan ke itnis Melayu. Karena dari Minangkabau inilah lahirnya raja-raja Melayu di Nusantara dan melahirkan berbagai suku di Nusantara. Terima kasih telah menonton!